saya melihat juga dan hari ini kita lanjutkan mata kuliah kita sekarang materi sudah makin detail ini ya ya harus makin cepat menikuti physical rehabilitation itulah rehabilitasi yang mana adalah meningkatkan pasien itu agar bisa kembali ke norm hidup normalnya dia sebelumnya jadi kita itu ototik prostatik maksudnya di physical rehabilitation rehabilitasi fisik kita pengen apa namanya pasien-pasien itu bisa kembali dan hidup secara independen rehabilitasi itu butuh tim kerjasama tim yang mana tujuannya adalah membantu pasien kerjasama tim itu dibantu oleh beberapa health professional atau tenaga marques seperti OB, fisio, OT, pengawatan yang kita sangka di penerimaan pertama nah setiap member dari rehabilitasi itu bisa terdiri dari pasien karena dalam rehabilitasi itu kan yang dibantu pasien namun pasien itu juga bagian dari rehabilitasi itu karena tanpa kontribusi aktif dari pasien nanti kegiatannya itu tidak bisa berhasil jadi pasien misalnya oke hari ini kita jadwalkan latihan pakai hari palsu pasien juga harus memang pakai hari palsu kalau pasien tidak bersemangat ya bisa jadi rehabilitasi tim ada pasien, dokter, fisioterapi, OP, pekerja sosial, fisioterapi, pasiterapi, streeterapi, dan lain sebagainya intinya pasien masuk dan OP juga masuk jadi tim rehabilitasi terbantu siapa saja yang ada dan pasien yang mau dibantu itu yang seperti ini pasien itu yang paling utama pasien is always most important ini rehabilitasi tim yang utama itu adalah pasien kunci dari rehabilitasi adalah treatment plan atau jadwal atau rencana rencana pelayana jadi kalau kita mau melayani pasien oh ini di terapi dulu sama bisa terapi alat takut lupanya dirawat oleh perawat terus latihan jalan dipakai oleh fisioterapi dan lain sebagainya dan lain sebagainya termasuk treatment plan dalam hal ototip prosesik plan nya adalah pengukuran hari ini lalu nanti kapan latihan jalan nya misalnya 2 minggu lagi treatment plan nya adalah sebuah map atau peta yang mana semua tim setuju pasien ini membalikkan dia menjadi independen atau dia menjadi manis jadi ada sebuah treatment rencana treatment yang ditusun bersama pasien dan pasien itu terbantu kembali ke kehidupan nya agar dia menjadi manis nah contohnya pada pasien yang pasiennya itu adalah amputasi dan dia seorang apa namanya petani dan dia pengen kembali ke pekerjaannya dimana kerjanya dia dia kerjanya di nice field atau dia salah nah jadi dari oh kita punya pasien amputasi yang mana dia dia petani dan petani dia kerja di nice field nah profil itu kita ambillah siapa yang akan bekerja bersama-sama dalam bantu pasien nah yang pertama adalah medical doctor dokternya bertanggung jawab apa oh ini untuk yang mengamputasi dan merawat post operatif setelah dioperasi dia melakukan post operatif medical problem yang dialami oleh pasien jadi pasien itu apa namanya dia dia dirawat oleh dokter karena operasinya kapan pasiennya apa saja nah lalu timnya yang lain fisioterapi itu bertanggung jawab untuk membantu kondisi pasien agar lebih fit nah meningkatkan daya tubuhnya dia mengajarkan mereka untuk memakai bedits atau pembalut itu ya dibalut agar stemnya mengecil ya dan bagaimana menggunakan itu adalah dibantu oleh apa namanya fisioterapi setelah pasien itu sudah memakai prosesis dibantu cara berjalan oleh fisioterapi bagaimana dengan OP itu adalah untuk membuatkan prosesis yang mana bisa dipakai oleh pasien untuk dipakai untuk keinginan untuk bekerja dan membuat alam OP OP bertugas melakukan inisial training melatih di awal melatih prosesis dan bagaimana cara melatih OP membuat prosesis melatih pas pakai prosesis walaupun pasien itu adalah disebut terakhir pasien itu dalam tim rehabilitasi terakhir paling utama jadi mereka itu bukan tidak penting paling penting pasien harus aktif dalam jadi pasien tanya sarang jadi harus mau bekerja secara keras ke komunitasnya jadi pasien itu harus harus juga bekerja 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 untuk mengembalikan dirinya apa namanya kembali baik nah ini unfortunately it is not always possible to di Indonesia juga kalau kalian juga nanti bekerja belum tentu kita bisa semua tim itu ada kita kerja di klinik OP tidak ada atau kalian bikin pakai semua maka kita harus melalui pasien tapi tetap benar contohnya tidak ada visi yang ada di klinik OP jalan kita bisa membantu pasien jalan dan kalau harus ini adalah mengenai tim rehabilitasi tim rehabilitasi yang membantu pasien kembali ke kondisinya yang 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 di mereka pasien itu disabit atau mereka lahir secara kondisinya kurang atau kondisi kita yang mana tugas kita adalah memberikan dan membuatkan artificial alat gantung ataupun alat pensyukot alias prosesis dan prosesis 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 itu mendesain mengkonstruksi atau membuat dan memasakkan alat prosesis adalah antar gerak tiruan kondisi dalam ortotis itu mendesain mengkonstruksi dan mengepaskan alat protopedi ya apalias fortosis langsung nah OP itu tadi bekerja dengan dekat bekerja bersama-sama setelah memeriksa pasien kebutuhan pasien OP bisa memproduksi memproduksi prosesis ataupun alat atau OP itu juga membuat spesifikasinya dibantu oleh teknik atau ya harus bisa sendiri secara dibantu bisa membuat rancangan agar lalu alat yang sudah jadi ini dicobakan dan dipasarkan kepada pasien setelah berjalannya waktu perbedikan dan perawatan juga memang harus bisa dijalankan OP juga selain membuat alat ya harus bisa memperbaiki alatnya pasien yang usah dan harus ada reguler full up kalau ke pindahan 2 tahun lagi ke sini atau 2 bulan lagi ke sini supaya treatmentnya mendapatkan user yang optimal untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini sebenarnya kalau untuk kelas ini lebih cepat dari kelas satunya sampai di sini sehingga kelas satunya nanti bisa mengikuti sampai di minggu depan kita akan membahas chapter 3 ini sampai kembali beberapa chapter 4 ya lumayan ini nanti materi saya share di untuk pertemuan kali ini jadi mahasiswa nanti bisa mengulang membaca lagi yaitu adalah tim rehabilitasi medis dan utamanya adalah role of atau tugas atau memenang OP oke ya yang harus diketahui minggu depan kita akan mulai partner lagi dan buku production to prosenticologi TV akan saya share di karena ini bahasa inggris ya saya harapkan akhir-akhir baca dulu biar enggak kaget dengan bahasa inggris gitu ya terima kasih atas gadisannya pada hari ini saya mohon maaf dan di kelas kalian mempang sudah terbiasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati